Intro Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Pangkalan Angkatan Laut Nabire melaksanakan upacara kenaikan pangkat prajurit dan ASN di dasar laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar upacara kenaikan pangkat prajurit dan ASN di dasar laut pangkat kala waktu 1 Oktober 2022 bagi anggota prajurit militer dan PNS bertempat di Pantai Lokbon sama Busa Nabire pada Senin 3 Oktober 2022 Tapi ada yang menarik karena pelaksanaan tidak seperti biasanya yang dilaksanakan di lapangan terbuka tapi kali ini dilaksanakan di dasar laut Pantai Lokbon sama Busa Nabire di kedalaman 10 sampai dengan 15 meter di bawah air laut Komandan Lanal Nabire Mayor Laut Dominik Nus Teju memimpin jalannya upacara kenaikan pangkat bagi anak buahnya Ada pun prajurit dan PNS yakni KLS POM Muhammad Malik Fajar dan PNS Mayawah Yuningsi yang kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi Dan Lanal Nabire mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan pimpinan TNI Angkatan Laut atas dedikasi dan loyalitas prajurit dan PNS Dan Lanal Nabire menyampaikan kali ini upacara kenaikan pangkat dilaksanakan di bawah laut agar prajurit dan PNS Lanal Nabire lebih giat berlatih dan belajar berolahraga di bawah air yakni scuba driver dan selam bawah air Upacara ini di dalam air Dengan tujuan untuk memberikan penghargaan dan kebanggaan kepada prajurit dan PNS di lingkungan pangkalan TNI Angkatan Laut Serta mengembangkan wisata dan olahraga perairan di Kabupaten Nabire Serta memberikan motivasi bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Nabire untuk bergabung Serta membangun olahraga perairan dan pariwisata di Kabupaten Nabire sehingga dapat disejajarkan dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih berkembang olahraga dan pariwisatanya Semoga atas kenaikan pangkat ini akan memberikan motivasi dan semangat dalam melaksanakan tugas Upacara kenaikan pangkat ini diikuti seluruh prajurit dan PNS di lingkungan Lanal Nabire Fredino Boba, Ainyus Cipura melaporkan Terima kasih telah menonton!